selamat menikmati selamat menikmati saya akan sedikit bagikan renungan buat bahan permenungan kita teman-teman nanti semua bersama-sama dalam kelompok tentunya temanya adalah hitam tidak sama dengan putih begitu pula dengan sebaliknya atau kalau bahasa sehari-hari itu biasa teman-teman sebentar satu menit saya tutup pintu ya sebentar pesan kok AC-nya tambah lama tambah panas gitu ya oh iya oke sebelumnya saya kenalan dulu ya saya sok pede gitu ya kayak udah pada kenal gitu ya saya dari paroki AC diutus dari paroki Kedoya Grand Garden teman-teman Santo Andreas kalau teman-teman tahu saya diutus sebagai pewarta pengajar di sana dari tahun 2012 saat ini saya berkeluarga anak saya satu keseharian sekarang di rumah doang kerja online ya kemudian ya cukup ya karena waktunya cuma 30 menit nanti kalau mau kenalan teman-teman gak usah ya gak penting soalnya ya yang penting teman-teman kenal Tuhan lebih dalam siapa itu Tuhan Yesus dan hidup menurut kendak Tuhan oke teman-teman tadi saya bahas apa tadi ya oh iya suam-suam kuku ya kalau bahasa sehari-harinya itu adalah suam-suam kuku teman-teman saya kasih ilustrasinya begini sebelum kita mulai lebih dalam ya contoh teman-teman coba bayangkan bayangkan kalian lagi kepengen makan gorengan ya gorengan ya gorengan itu kan ada tahu isi ada tempe mendoan sebagian sebagian punya tempe mendoan kemudian yang paling saya suka itu adalah bakuan sayur ya bakuan sayur kemudian dan lain-lain ekspektasi kita nih teman-teman kalau misalnya lagi pengen beli gorengan atau lagi pengen makan gorengan suruh mba atau suruh orang tua masak gitu ya atau teman-teman masak sendiri itu pengennya makannya dalam kondisi apa abis digoreng masukin kulkas dulu abis itu baru dimakan atau abis digoreng langsung kalau bisa langsung dimakan gitu ya walaupun kepanasan-kepanasan tapi itu akan jauh lebih nikmat nah teman-teman pernah coba bayangkan saya yakin teman-teman sebagian pasti pernah makan tempe mendoan dengan kondisi tempe mendoannya sudah di suhu ruangan jadi misalnya abis digoreng 6 jam kemudian baru dimakan rasanya gimana coba boleh tulis di komen rasanya apa jadi tempe mendoan abis digoreng 6 jam kemudian baru kalian makan pakai tepungnya tepungnya tepung yang biasa aja lagi yang gak gitu bagus halot keras bener pasti udah gak enak teman-teman makan aja udah gak mau itu juga sama ternyata dengan seperti kondisi iman kita tapi nanti kita bahas lebih dalam makanya bahkan ada yang bilang gini kalau makanan itu paling enak dimakan pada saat hangat pada saat habis dimasak langsung dimakan makanya kalau misalnya bener kurang endol makanya gini kalau misalnya kita bungkus makanan kok makan di restoran enak pas bungkus udah gak enak masih anget loh padahal itu aja udah rasanya beda tapi teman-teman pasti tahu ada makanan yang nikmat dimakannya saat dingin yaitu apa itu ada mie mie dingin mie dingin dari Korea jadi mie dingin itu honestly saya gak suka sih tapi saya pernah coba dan aneh banget cuman ini banyak yang suka jadi mie dingin itu bikinnya adalah kaldu sapi atau kaldu apapun dicampur sama apa tuh manisannya Korea tuh apa yang yang warna merah bukan manisan kimchi ya kimchi dimasak sama kimchi terus dimasukin ke freezer 4 jam jadi dia beku enggak tapi cair juga enggak ya jadi middle gitu terus dimasukin ke dalam mie jadi posisinya itu kuahnya itu setengah frozen kira-kira gitu nah itu dimakan gak ada makanan yang dimakan enaknya pada saat suhu ruangan itu gak ada jadi kalau mau dingin-dingin sekalian mau panas-panas sekalian ya gitu nah kemudian contoh lagi gini sekarang kita di era pandemik teman-teman 2020 bulan Maret tiba-tiba Indonesia kebagian COVID-19 COVID-19 dari tahun 19 2019 makanya namanya COVID-19 tapi kita baru merasakan itu di 2020 nah teman-teman rasain gak sedikit banyak itu pasti ada yang namanya tanda kutip new normal konsep baru kebiasaan baru tindakan baru habit baru ya cara hidup baru kira-kira itu namanya new normal Singapura sekarang Singapura itu sekarang sudah mulai mereka sudah mulai mau tanda kutip berdamai dengan pandemik teman-teman kemarin kalau teman-teman buka di Bloomberg.com saya ada sempat baca-baca sekilas gitu ya tapi saya gak baca dalamnya cuma saya baca judul-judulnya gitu kalau menarik saya baca kalau enggak enggak ini menurut saya biasa aja cuman sekarang di Singapura mereka sudah mulai melakukan yang namanya endemic jadi bukan pandemik lagi jadi mereka sudah masuk dalam fase endemic jadi mereka sudah membuat pandemik ini mereka harus berdamai kira-kira gitu nah kemarin di Kompas.com juga ada Pak Jokowi bilang kita Indonesia akan siap-siap untuk masuk ke era endemic endemic itu covid-nya tetap ada tapi yang jadi fokus pertama adalah jumlah vaksin diperbanyak sebanyak mungkin sebanyak-banyaknya kemudian protokol tetap dilakukan secara ketat jadi kita akan hidup normal cuman vaksin protokol jadi kita harus life must go on kira-kira gitu itu konsep endemic yang saya tangkep jadi itu kan sesuatu yang baru kebiasaan yang baru ini sayangnya itu bisa membuat iman kita yang tadinya kita on fire atau lagi panas itu menjadi dingin kembali saya bisa ngomong gini kenapa teman-teman kalau ingat bulan Juli kemarin Juli awal itu BPN PKHI ada bikin satu acara webinar dua hari satu minggu judulnya adalah makin kaya di era pandemi ada yang ikut enggak kalau ada yang ikut boleh tulis di bawah ikut enggak ikut juga boleh tulis biar rame itu hasil dari meeting kita di BPN Kepemudaan di awal tahun teman-teman jadi di awal tahun kita tahu ada beberapa BPK di Indonesia itu yang berkembang luar biasa on fire banget nah sejak pandemi teman-teman karena harus online akhirnya BPK PD-PD di BPK-BPK beberapa BPK di Indonesia itu mulai redup kenapa salah satu ketua BPK Bandung kok Chris Manto dia ada bilang dia pernah hitung katanya sekali zoom itu kalau ngadain PD itu biaya internetnya 50 ribu dia bilang kita harus bersyukur teman-teman di Jakarta kita punya infrastruktur dan kita boleh dibekati lebih lah dibandingin teman-teman kita di daerah akhirnya mereka bilang jangankan bikin PD kita hidup sehari-harinya susah akhirnya PD-PD mulai hilang dan sebagainya yang tadinya on fire akhirnya sekarang mereka harus struggling nah teman-teman kita gak bisa ngejudge kita gak bisa ngejudge dan sebagainya tapi harapannya adalah walaupun kita hidup di era new normal walaupun kita hidup di era pandemik yang belum berkesudahan sampai sekarang ini jangan sampai kita hidupnya itu suam-suam kuku teman-teman atau dingin enggak panas enggak ya harapannya seperti itu saya mau ajak teman-teman kita buka di Wahyu 3 Wahyu 3 ayat 14 kita lihat 14 sampai 16 dulu Wahyu 3 ayat 14 16 oke Wahyu 3 ayat 14 16 saya bacakan ya teman-teman ya judulnya adalah kepada jemaat di Laudikia kepada jemaat di Laudikia Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes ya 14 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laudikia inilah firman dari Amin saksi yang setia dan benar permulaan dari ciptaan Allah aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas aku akan memuntahkan engkau dari mulutku nah teman-teman lihat ayat 16 ya bahas di awal yang sudah dingin itu inilah yang terjadi nah jadi sebelum kita bahas lebih dalam kita lihat kepada jemaat di Laudikia Laudikia ini sekarang itu lokasinya dekat sama Turki saya bisa share sebentar saya kasih lihat sebentar ini biar ada gambaran ini penting gak penting sih cuman lumayan penting 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 ya nanti saya di komplain lagi ini si komario nih bahwa firman yang gak penting gak penting dikasih ke kita gitu ya nah ini penting ini penting banget teman-teman ya jadi saya harap teman-teman tunggu sebentar ya ini karena saking pentingnya kita harus buka jadi Laudikia itu posisinya ada di baratnya negara Turki teman-teman ya baratnya negara Turki oke saya share screen dari sini ini biar ada gambaran jadi ternyata Wahyu 3 itu dibuat untuk negur jemaat di Laudikia teman-teman eh kelihatan gak kelihatan ya oke buat negur jemaat di Laudikia teman-teman lihat atasnya Laudikia itu ada kota yang namanya Hirapolis ya Hirapolis di bawahnya dekat situ ada yang namanya Kolose oke nah Hirapolis ini punya sumber mata air panas ya kaya akan sumber mata air yang panas nah air panas itu itu cocok untuk kesehatan pengobatan ya baik untuk kesehatan sebaliknya di Kolose Kolose ini dia punya kekayaan salah satunya adalah sumber airnya itu dingin dingin banget cocok untuk minum ya segar untuk menyegakan jadi bisa dikonsumsi bisa diminum nah Laudikia ya teman-teman lihat disini Laudikia ini dia gak punya sumber air ya kalau teman-teman lihat nih ada garis putus-putus ini ini adalah garis sungai ya saya gak tahu sungai atau apa ya tapi sumber airnya Laudikia itu adalah dari pertemuan mata air Hiralpolis dengan Kolose akhirnya air panas tadi sebelum nyampe ke Laudikia sudah jadi suam-suam kuku yang dari Kolose juga udah jadi airnya biasa teman-teman gak dingin gak panas akhirnya apa begitu nyampe di Laudikia airnya gak bisa buat kesehatan kenapa karena terlalu dingin dan gak bisa buat minum kenapa karena terlalu hangat kira-kira gitu nah bahkan saat itu ya saat itu saya gak tahu saat ini air di Laudikia itu kalau gak diolah dengan baik dan langsung diminum itu bisa menyebabkan sakit perut ya tanda kutip perasaan pengen muntah pengen dimuntahkan jadi gak bisa dikonsumsi nah jadi kondisi itulah ternyata kondisi sumber airnya mereka itu sama dengan kondisi jemaat di Laudikia mereka juga suam-suam kuku jadi di bagian bawah kalau teman-teman lihat nih di ayat selanjutnya ayat 17 sampai ayat ke 22 nanti saya jelaskan dikit ya di belakang ya ini sekilas aja bahkan mereka itu gak sadar kalau ternyata mereka itu tanda kutip bermasalah teman-teman ya ini sedikit aja saya kasih lihat ini saya stop dulu kita lanjut ke bahan oke nah sekarang pertanyaannya teman-teman di ayat 16 tadi kan Tuhan bilang ya jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas aku akan memutahkan engkau dari mulutku nah pertanyaannya siapakah orang yang dingin siapakah orang yang panas orang yang dingin adalah orang yang ya mungkin punya dosanya cukup bermasalah gitu ya dosanya cukup besar mungkin misalnya membunuh atau berzina atau apapun gitu misalnya contoh yang benar-benar bermasalah lah gitu ya dia punya big issue di dalam hidupnya itu bisa dikatakan dingin akhirnya sampai benar-benar meninggalkan Tuhan dan dia hidup tanpa Tuhan sama sekali gitu kalau panas itu biasanya kondisinya orang-orang kita yang lagi on fire dalam pelayanan misalnya habis menemukan cinta kasih Tuhan di dalam retret misalnya benar-benar mengalami kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidupnya mujizat baru terjadi di dalam hidupnya dan sebagainya nah itu kondisi panas yang tidak dingin tidak panas itu adalah biasanya tetap pelayanan tetap pelayanan Tuhan tapi tetap juga kompromi dengan yang namanya dosa nah Tuhan juga bilang nih ya di ayat 16 tadi kan ayat 15 teman-teman aku tahu segala pekerjaanmu engkau tidak dingin dan tidak panas alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas nah teman-teman sekilas nih kalau kita lihat orang yang dingin sama suam-suam kuku kelihatannya sedikit lebih baik yang suam-suam kuku setuju gak? karena kalau yang dingin tadi ya benar-benar tanda kutip murtad mungkin dosanya sangat besar dan sebagainya tapi di kondisi itu lebih mudah terjadi yang namanya pertobatan makanya Tuhan bilang kalau gak dingin ya panas mendingan lu dingin atau lu panas sekalian jangan di tengah-tengah orang yang suam-suam kuku itu biasanya dia tidak menyadari kalau dia berdosa dia tidak menyadari kalau dia punya masalah teman-teman ya jadi hati-hati lebih baik dingin atau panas sekalian hatinya terbagi dua antara Tuhan dan dunia teman-teman ingat kisahnya anak yang hilang si Bungsu si Bungsu kita bisa ilustrasikan sebagai seorang sosok yang dingin tapi lihat di akhir cerita diilustrasikan Yesus sebagai yang namanya pertobatan sejati dia benar-benar menyesal dan kembali kepada Bapaknya ya itu teman-teman nah kemudian kita lihat juga ciri-ciri orang yang suam-suam kuku itu seperti apa yang pertama adalah hidup tanpa perasaan berdosa kemudian yang kedua hidup tanpa rasa takut ketiga hidup tanpa menengahkan mereka yang mengingatkan mereka tentang kondisi mereka sedang berbahaya ya teman-teman Santa Agustinus juga pernah bilang kadang-kala ada baiknya bagi orang-orang yang sombong untuk jatuh ke dalam dosa supaya mereka dapat belajar menjadi orang yang rendah hati karena menyadari kelamaan mereka sebagai manusia saya dulu pernah kenal satu dokter namanya dokter Richard ya dia pernah bilang dia bilang gini saya selama hidup itu gak pernah takut yang namanya ketika saya jatuh ya bukan jatuh dalam dosa tapi benar-benar jatuh dalam kondisi jatuh dia bilang jadi ilustrasikan ini kondisi kita sekarang kita bisa di atas kita bisa kondisinya minus di bawah dia bilang nah kondisi minus di sini inilah yang membuat kita bisa naik lebih tinggi lagi dia bilang gitu nah mungkin teman-teman pernah dengar ilustrasi anak panah anak panah kalau mau di mau dilontar semakin jauh dia harus ditarik dulu ke belakang semakin tarik ke belakang semakin mentok ke belakang akan semakin jauh dia akan melesat nah sama halnya dengan hidup kita teman-teman makanya Santa Agustinus dia bilang kayak tadi kan kadangkala ada baiknya bagi orang-orang yang sobong untuk jatuh ke dalam dosa supaya mereka dapat belajar menjadi orang yang rendah hati karena menyadari kelamaan mereka sebagai manusia nah ketika kita dalam kondisi jatuh ketika kita dalam kondisi tanda kutip suam-suam kuku eh sorry kalau bisa dingin-dingin sekalian ya jadi kita jangan suam-suam kuku jangan kita merasa kita gak pernah berdosa kita gak punya dosa karena kita hidup baik-baik saja gue setiap minggu masih melahirin diri pede gue setiap minggu masih memuji memuliakan Tuhan gue setiap minggu masih PA gue setiap minggu masih komsel gue juga sehari-hari biasa aja dosa kecil dikit-dikit oke lah apalagi kalau lakukan dosanya habis pede rasanya masih dimaklumi atau ngelakukan dosanya habis ikut misa misalnya ah gak apa-apa lah dosa kecil kecil ini kecil banget gue habis misa juga habis pujian penyembahan habis pelayanan lagi di misa misalnya gitu nah kondisi itu adalah suam-suam kuku nah makanya akan lebih baik ketika kita benar-benar di kondisi dingin sekalian dan bertobat sungguh-sungguh jadi kuncinya dalam pertobatan bukan berarti kita harus dingin teman-teman kalau dikasih pilihan dingin atau panas tentu Tuhan maunya kita panas kita berapi-api memuji memuliakan Tuhan ya setia kepada dia gitu teman-teman oke saya ada satu kisah dulu saya waktu saya ada satu bisnis kontraktor AC teman-teman kontraktor AC jadi saya ada satu proyek di perumahan perumahannya itu dekat sama kelapa gading antara kelapa gading dengan Bekasi teman-teman antara kelapa gading dan Bekasi kalau butin kemungkinan besar teman-teman pasti tahu jadi disitu saya dapat proyek cukup banyak jadi semua pembangunan rumah itu AC-AC-nya saya yang pasang semua tapi disitu ada satu kepala kepala engineering kurang lebih dia ini jadi kalau saya habis kerja saya mau nagih sebelum saya nagih itu saya nggak bisa nagih saya nggak bisa dapat dapat bayaran dari perumahan itu kalau nggak dapat tanda tangannya dia ya nah jadi awal itu ada yang namanya BQ ya jadi ada surat perintah kerja surat ini apa surat kebutuhan semuanya dia kasih ke kita kemudian biasanya disitu sudah tertulis semua tuh butuh pipa berapa panjang AC-nya berapa unit terus AC yang dipasang berapa unit semuanya gitu semuanya ada detail pokoknya detail banget sampai butuh apa tuh yang kecil-kecil ada semua nah tapi biasanya standar di perusahaan kita itu kita harus survei dulu jadi walaupun sudah ada detailnya kita tetap survei nih jadi pada saat kita kerja kita nggak kita nggak kayak orang buta terjun ke lapangan gitu ya jadi kita survei nah ternyata teman-teman ternyata bayangkan ini contoh ya butuh kabel kabelnya itu dia tulis 4x4 terus AC yang dipasang itu paling gede cuma 2,5 pk paling gede 2,5 pk kebanyakan tuh 1,5 2 pk sama 1 pk tapi dia minta kabelnya 4x4 terus yang warna hitam kabelnya nah menurut teknisi saya kabelnya itu 4x2 cukup 4x2 cukup dan nggak perlu yang kualitasnya warna hitam kabelnya terus kemudian panjang pipanya misalnya kita ukur 75 meter itu juga biasa kita udah lebihin 10% tapi yang ditulis di BQ itu bisa sampai 2x lipat 100-150 meter ya gitu nah kemudian itu baru kabel terus pipa pipa juga sama jadi lebihnya tuh lebay banget bener-bener lebihnya tuh lebih banget sampai akhirnya waktu pertemuan pertama saya bilang sama si kepala engineeringnya ini Pak ini materialnya terlalu banyak Pak saya bilang kebanyakan banget kita hitung cuma cukup segini Pak gitu nah terus dia bilang nggak apa-apa proses aja Pak pokoknya ikutin aja BQ-nya dia bilang Bapak nggak usah pusing ikutin aja BQ-nya yaudah saya ikutin kan jadi saya belanjain semua sudah dapet DP saya belanjain semua dan bener teman-teman begitu proyek selesai itu bahan tuh bahan material banyak banget lebih banyak banget pokoknya bener-bener banyak banget nah udah kita serah terima semua segala macam udah dapet tanda tangan kita pagi semua segala macam terus seminggu kemudian dia telepon saya dia telepon saya pribadi dia bilang Pak ini bahannya kan banyak sisa nih Bapak ambil aja Pak Bapak bisa beli Bapak bayarin aja gitu katanya nah saya bilang paling saya ambil saya gak bisa ambil harga normal saya bilang paling setengah harga gitu ya jadi misalnya modalnya 100 ribu ya saya bisa belinya 50 ribu doang gitu eh dia mau dia mau gitu ya yaudah saya beli semua jadi semua material yang tadi lebih itu saya beli semua tapi setengah harga nah kemudian gak lama kemudian proyek bagian kedua sama di lokasi yang sama di tempat yang sama rumahnya terus bagian kedua jalan lagi nih banyak juga gitu nah saya kan masih bisa pakai material yang kemarin saya beli setengah kan ini saya udah menang di material nih teman-teman mestinya harga modal saya 100 ribu saya jual 120 ribu saya dapat modalnya 50 ribu sampai sini ngerti ya teman-teman ya saya dapat untungnya lebih nih gitu nah berjalan yang pertama yang kedua sama begitu juga teman-teman begitu juga dan saya transfernya itu kemarin anyway bukan ke ini ya bukan ke PT perumahannya tapi ke pribadi saya gak tau nomornya siapa itu kemarin nah yang kedua juga sama akhirnya saya kayak gak suka cita nih teman-teman saya gak suka cita nih kayak ada yang gak beres gitu kan nah waktu itu saya inget saya telpon Ko Jung Ki kalau teman-teman tau Ko Jung Ki Junanto di Tegal wakil koordinator BPN Ko Jung Ki saya telpon dia saya ceritain nih kok gue dapat proyek begini-begini kasusnya begini-begini gitu ya kok kayaknya si perumahannya dimakan nih sama teknisinya gitu saya bilang nah gue nih kebagian juga nih kebagian kebagian untungnya nih gue nih gitu ya akhirnya si Ko Jung Ki bilang menurut lo kalau misalnya gak baik ya lo bawa dalam doa aja gitu ya karena mungkin Ko Jung Ki juga pengen bijaksana ya gak pengen itu kan kayak mata pencarian saya kan nanti kalau dia bilang jangan marah gitu ya nanti dia juga gak bisa gantiin income-nya kan gitu ya dia bilang lo coba berhikmat deh bawa dalam doa lo kan udah bisa bedain mana yang benar mana yang benar kalau memang gak suka cita yaudah lo ambil keputusan sesuai apa jawaban doanya dia bilang gitu nah jadi singkat cerita cuman sampai phase ketiga itu akhirnya saya ngomong pak ini saya gak bisa nih begini karena ini kan lebihnya terlalu banyak gitu saya bilang jadi saya gak bisa saya gak bisa kerjasama lagi jadi ya singkat cerita saya stop aja gitu karena dia gak mau dia maunya ngikutin BQ-nya dia itu supaya dia juga bisa dapat lebih untungnya jadi perusahaan perumahannya bayar lebih untuk bayarin saya sama bayarin si orang lapangan tadi gitu nah itu kan gak baik teman-teman sebenarnya tapi kalau secara dunia menguntungkan gak menguntungkan yang tadinya bisa profit 20-30% tiba-tiba bisa jadi 50-60% materialnya gak main-main teman-teman itu jasa jasa instalasi kita itu antara jasa sama material itu bisa perbandingannya 50-50 secara omset nah makanya begitu saya dapat harga material setengah harga itu bisa naikin profit kita cukup banyak gitu tapi gak gak baik di mata Tuhan ya nah jadi mudah-mudahan dengan dengan apa yang kita dapat dari firman Tuhan sehari-hari teman-teman suka ikut komsel ikut PD gitu ya bisa memberikan kita kayak teguran itu kan kayak ditegur sama roh kudus ya eh gak baik loh gitu nah tapi kalau kitanya sendiri gak melekat sama Tuhan kitanya suam-suam kuku misalnya gitu ya kita gak dingin gak panas kita suam-suam kuku akhirnya kita merasa apa oh ini jawaban Tuhan nih atas doa gue gitu ya gue kan rajin ke PD Tuhan kasih bekatnya lewat cara ini nah padahal itu gak benar gitu teman-teman jadi harus hati-hati nah sebelum kita akhiri kita lihat di wahyu wahyu 3 ayat 18-20 teman-teman ya kita lihat ayat 18-20 wahyu 3 saya bacakan ya maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat barang siapa aku kasih ya kutegor dan kuhajar sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku nah teman-teman disini roh Tuhan ingetin kita kalau kita itu dalam bahaya yang cukup besar kalau kita hidupnya suam-suam kuku ya maksudnya suam-suam kuku yang tadi saya jelasin pelayanan sih aktif rajin gitu ya tapi kompromi dengan dosa tetap jalan bahkan cenderung lebih ke gak sadar nih kalau kita lakukan yang namanya dosa teman-teman saya juga ngalami percayalah ya saya juga ngalami dan itu kadang penyesalan di belakang biasanya gitu ya jadi kita harus bersyukur nih kalau roh Tuhan masih selalu mengingatkan kita ya bahkan dikatakan disini ya jiwa kita sesungguhnya berdosa miskin buta dan telanjang jika Tuhan tidak tinggal di dalam kita meskipun kita punya emas dan perak di dunia yang banyak tapi kalau kita hidupnya suam-suam kuku teman-teman gak bisa ya maka ayat ke-20 Tuhan bilang kan lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku ini adalah pertobatan ya jadi Tuhan mau kita benar-benar buka pintu hati kita dan menyadari kalau kita hidupnya itu masih suam-suam kuku teman-teman oke nah kesimpulannya adalah kesimpulannya adalah yang pertama Tuhan mau mengingatkan teman-teman dan saya bahwa ujian dan kesulitan adalah tanda bahwa Tuhan peduli ya jadi walaupun kondisi boleh gak baik tapi bersyukur tetap nomor satu walaupun kondisi kelihatannya agak struggling tapi ternyata itu Tuhan mau bikin kita naik kelas ya ujian dan kesulitan adalah tanda bahwa Tuhan peduli yang kedua dengarlah suara Tuhan yang mengetuk pintu hati kita teman-teman jadi jangan jangan pakai kaca mata kuda jangan ketika ditegur jangan merasa diri kita selalu benar karena kita sering melayani Tuhan jangan mikir kita selalu benar karena kita rajin nisa misalnya nah jadi dengarlah suara Tuhan yang mengetuk pintu hati kita melalui orang lain yang ketiga kesimpulannya adalah Tuhan mau mengingatkan ke kita bahwa kalau Tuhan itu menjanjikan kebahagiaan kekal bagi mereka yang setia kepadanya sampai akhir amin teman-teman ya nah jadi ayat 16 kita lihat sedikit tadi di akhir buat di akhir Tuhan bilang alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas ya tentu Tuhan pasti maunya kita panas again balik lagi ya namun Tuhan lebih memilih yang dingin daripada yang suam-suam kuku sebab orang yang dingin akan merasa keadaan dinginnya itu akan merasakan keadaan dingin sehingga dapat merasakan kebutuhan akan panas yang sejati teman-teman tetapi kondisi orang yang suam-suam kuku itu biasanya self-protective ya melindungi diri sendiri gak merasa benar gak merasa butuh apapun karena berasa sudah kudus sudah suci semuanya baik-baik saja ya di sekeliling gue ada emas dan perak tapi lupa kalau kita tuh sebenarnya teranjang di mata Tuhan kalau kita butuh buat Tuhan-Tuhan kalau kita butuh yang namanya bimbingan roh Allah di dalam hidup kita teman-teman amin pertanyaan sharingnya udah dikasih tau teman-teman tadi sebelumnya udah dikasih belum udah ya oke nah jadi pertanyaannya adalah yang pertama ini teman-teman singkat aja gak usah cerita panjang lebar ya gitu ceritakan secara singkat pengalaman saat kamu suam-suam kuku ya pengalaman apapun kan ini kelompok komsel ya jadi gak apa-apa teman-teman terbuka aja karena memang kita kita mau terjadi pertobatan kan sebenarnya kan nah yang paling penting adalah nomor dua bagikan bagaimana kamu sadar dan bisa bangkit dari dosa suam-suam kuku tadi karena kita mau saling menguatkan supaya teman kita yang mendengar pun juga bisa dapat kekuatan secara iman kalau ternyata kalau kita mau bisa sebetulnya ya jadi ceritakan secara singkat pengalaman saat kamu suam-suam kuku yang kedua bagikan bagaimana kamu sadar dan bisa bangkit dari dosa itu ya mungkin nomor satu satu sampai tiga menit cukup saya rasa nah boleh yang lebih panjang sedikit eh waktu satu orangnya mungkin gak sebanyak itu ya saya gak tau sih ya pokoknya inilah 10-20% aja 80%-nya nomor dua teman-teman cerita karena kita mau membagikan kekuatan bagi teman-teman kita nanti oke sebelum kita masuk ke kelompok sel kita doa dulu ya buat firman hari ini dalam apa putra dan roh kudus amin ala bapak yang dalam juga kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama mendengarkan firmanmu kau boleh tegur kami Tuhan melalui firman hari ini kami tahu kami masih jauh dari sempurna dan biarlah Tuhan semua firman yang kami dengar hari ini boleh menjadi remah dalam hidup kami boleh menjadi boleh membukakan pintu hati dan pikiran kami boleh kami boleh semakin kau lembutkan Tuhan hati kami semua tembok-tembok kekerasan hati apapun Tuhan kami mau tolak saat ini di dalam nama Yesus kami siap kau bajak Tuhan kami siap kau pakai Tuhan di dalam hidup kami kami mau bertobat kami mau berubah Tuhan sungguh-sungguh di dalam hidup kami kami tidak mau hidup seperti ini terus biarlah Tuhan ini kami kami buka pintu hati kami kami buka tangan kami lebar-lebar untuk menerima sambutanmu Tuhan di dalam hidup kami bantu kami Tuhan kami sungguh membutuhkan kau di dalam proses pertobatan kami Tuhan ini kami kami siap untuk melangkah kami siap untuk berjalan ke jalan yang lebih baik Tuhan sesuai dengan apa yang kau rindukan di dalam hidup kami ini kami pakai kami Tuhan lebih dan lebih lagi dalam hidup kami terima kasih Tuhan sebentar kami akan sharing sharing satu sama lain biarlah semua perkataan yang boleh kami ucapkan semuanya hanya boleh berasal daripadamu buka hati dan pikiran kami lembutkan kami Tuhan biar semua yang kami bagikan kepada teman-teman kami boleh menjadi bekat bagi kami dan bagi teman-teman kami kami mau serahkan Tuhan seluruh kegiatan kami sharing kami satu sama lain hingga selesai nanti hanya dalam tangan kasih kuasa dan kuatmu Yesus terima kasih Tuhan kami akan kembali melanjutkan acara kami sore hari ini amin terima kasih Tuhan Terima kasih.